Yo, halo semuanya, selamat datang di survival series Riasel season 1 Anjay, oke jadi kali ini Riasel itu pengen bikin sebuah monumen Gak, gak monumen sih, lebih tepatnya Riasel pengen bikin pohon lagi Tapi pohon kali ini berbeda guys Riasel pengen bikin pohon dari debris Ya, kenapa gak bikin pohon aja? Soalnya, kalo kalian tau, kita itu sebenernya punya 1 pohon debris Gak tau kenapa ini kok jadi tinggal 2 ya Harusnya ini full gitu ya Full sama debris, tapi gak tau kenapa kok malah berkurang debrisnya Ada yang nyuri guys, ada yang nyuri debrisnya Kenapa debrisnya hilang Jadi ya, mari kita coba untuk bikin 1 pohon yang full debris semua Tapi gak pohon kayak gini, gak yang lurus Aku mau bikinnya, Riasel itu mau bikin pohon yang sekiranya keren gitu Aneh, gede gak sih Pokoknya, Riasel itu bakal bikin pohon debris yang paling keren yang pernah ada Tapi sebelum itu, berhubung Ya Item Riasel berhentakan karena sedang ada project disini Aku gak bisa sebutin projectnya itu apa Yang jelas projectnya itu bakal gede banget disini Karena kalo kalian tau, ini sudah di hari ke-887 200 hari lagi Eh kok 200 hari? Intinya dalam 113 hari lagi, Riasel itu bakal Gak boleh, gak boleh liat Intinya dalam 113 hari lagi, Riasel itu bakal ngadain ulang tahun Seribu harinya Anjay, seribu harinya Pokoknya bikin video khusus untuk seribu hari Survival series yang Riasel bikin ini Tapi sebelum itu, mari kita taruh-tarukin dulu Semua barang-barang Riasel yang gak terlalu berguna disini Kayak hal seperti ini Ini, ini, ini Yap, kalian bisa liat Semuanya ini udah rapi Di dalam inventoryku Dan, yap Kalian tau pasti untuk mencari debris Kita membutuhkan banyak sekali wall Dan berhubung Sekte domba merah itu masih tetap terjaga dengan baik Jadi Riasel itu butuh banget Kekuatan sekte domba merah untuk bisa mencari debris, guys Kita akan meminjam kekuatan sekte-sekte domba merah Untuk bisa membuat bed yang banyak Atau tempat tidur Biar kita bisa meledakkan raka, guys Oke, 33 width cukup Waktunya kita ke sekte domba merah Oke, guys Akhirnya kita sudah nyampe di tempatnya sekte domba merah Kita harus meminjam kekuatan mereka Itu adalah kekuatan dari wall domba merah, guys Oke Para domba merah, aku butuh kekuatanmu Jadi, pinjamkan aku wall-wall-mu, ya Nanti tunggu lagi, kok Oke, jadi domba merah itu menjamkan aku sekitar 64 Ditambah 22 sama dengan 86 aja ya Riasel pinter Oke, jadi Kita akan coba Gak perlu Sebenernya kita gak perlu pake sulker Kenapa aku harus bawa sulker? Hmm, yaudah deh Langsung aja Wah, aku lupa Kita juga butuh Oke Disini ternyata ada banyak juga Oke, berarti kita butuh 2 stack Dan juga kayu Terus kita kesiniin lagi Giniin lagi Boom Boom Ah Enggak sih Bener keputusan Riasel untuk bawa sulker chest Itu ternyata bener, guys Jadi kita bisa taruh semua ini di sulker chest, guys Oke, Riasel udah siap Dan langsung saja kita langsung ke nether, guys Jujurly Aku semua sekali gak tau gimana caranya Gimana caranya untuk bisa dapetin debris Tapi katanya Itu harus ada di paling bawah, guys Cuman bawah itu kan harusnya itu Lava semua, ya Jadi Riasel harus hati-hati Apapun yang terjadi bagi kalian semua Pelajaran buat kalian semua Jangan pernah kalian pakai elytra di nether Itu ngebunuh kalian, gak bohong Oh my god Nah, kalau kayak gini boleh nih pakai elytra Kalau yang kayak tadi, wah, jangan, guys Bahaya banget Beneran gak bohong Jadi Kita coba cari bagian bawah Halo, guys Au Kita mati gak sih? Ih Oke, kita pergi dari sini Wah Eh, ini udah di jamah Oke Kita kayaknya dapet spot yang bagus di sini Dan semoga gak diganggu sama siapa-siapa Oke, oke Riasel pengennya itu kesana Apakah bisa? Oh, bisa berhasil Let's go Ini kedalaman 32 Oke, oke Bisa-bisa Harusnya di sini itu adalah Tempat yang tepat Au Yap, kita gak bisa ke bawah Tapi-tapi Riasel pengen nyoba Apakah Teori Riasel ini berhasil Mati gak sih? Eh Ya Ow Tidak Nah kayak gitu kan bisa gitu ternyata Oke 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 sekarang Resol udah tau gimana caranya Biar Gimana caranya untuk menggunakan kekuatan dari domba merah guys Kita taruh Bat nya disini Lalu kita menjauh sejauh mungkin Dan Hidur Wow kan Bisa kan tinggal Ah ini aja nih Aku gak tau kita ini bakal bisa dapetin atau gak Resol sekarang itu ada di kedalaman 23 Kalau misalkan ini kurang dalam mungkin Resol bakal coba untuk lebih ke dalam lagi Oke baiklah guys jadi Barusan aku liat di Apa itu Liat di google Ternyata kedalaman 8 sampai 22 Dan kayaknya Resol terlalu dalam Ngegalinya ini di kedalaman beneran bedrock guys Jadi Mungkin kita ambil di sekitar 12 deh Teori sebelas teori sebelas Teori sebelas dua belas harusnya bisa ya Let's go Oh bentar Let's go Jujur aku kira Udah gak bakalan ada Kayak gituan lagi gitu Ih kok sakit Eh kok sakit Makan deh Wah anjir Aku kira gak bakalan ada lava gitu Di paling dalem Makanya aku tadi ke bedrock level Atau ke kedalaman 6, 5 dan sebagainya Eh ternyata Di kedalaman 8 ternyata masih ada lavanya Oke ini udah Kira-kira udah nyampe ujung Jadi waktunya kita coba dari sini Jadi aku kurang tau Radius ledakannya Bat itu berapa Bat Let's see deh Nois Aduh makan deh Yah Nyampe disini juga ujung-ujungnya Ini yang tadi loh yang Rehacell coba hancurin dan Semuanya isinya bedrock di bawah Dan Yap gak ada Let's go Kita coba hitung Satu Dua Tiga Empat Lima Kita coba lima Ya udah habis Kita ambil Semua Kita ambil Bulu sebatang Dipotong sama Panjang Tiga Dua Tepuk Gak ada Gak ada Apa-apa Let's go Permisi Api-api Permisi Aku mau lewat Satu Doang Tidak ada gunanya Aku pakai fortune Apa itu fortune Tidak berguna Fortunenya Aku mati Aku mati Oh tidak Oh tidak Oh tidak Kepencet guys Aduh Aku gak punya Ya udah deh Permisi Maaf ya aku Aku sengaja Mukul kamu Gak bohong Aku kaget Kita taruh lagi disini Bye-bye Ow Oh let's go Dua Ada lagi Baiklah Jadi kalian tahu Aku Ngabisin Setidaknya Lebih dari Satu Full Inventory Bed Atau tempat tidur Satu tempat tidur Full Inventory Dan Rehacell Cuma bisa Dapetin lima Jadi Kita akan Coba untuk Pakai cara Treasure Hunter Oke kita Dapet golden boots Jadi Gak perlu Pakai golden helmet Yang penting Gold Akhirnya Ketemu juga Oh Oh Nice Berhubung kita Cari bestien Itu susah Dan Gak ada bestien Yang ngasilin Debris sama sekali Jadi Mungkin Rehacell bakal Kembali lagi Ke step Biasanya Oke kita Kita butuh Domba merah Jujur Rehacell udah capek Ini udah lebih dari Berapa jam Dari Jam Berapa Dari jam 6 malam Dari maghrib Sampai ini udah hampir Jam 1 malam Rehacell ternyata Masih baru Bisa ngumpulin 5 Jadi ya Doakan Rehacell Guys Oke guys Jadi Untuk mempermudah Semuanya Aku akhirnya memutuskan Untuk Mencoba untuk Mainin Dig Strikedown Sebenernya ada tadi Ada lava beberapa nih Kalau kalian lihat Itu ada lubang-lubang Itu lava semua Jadi ya Rehacell memutuskan Kalau lebih baik Kita itu bikin Kayak Dig Strikedown Tepat di depannya portal Nuju langsung Paling bawah Di kedalaman 11 Jadi Ini di bawah ini Kalau gak salah Aku udah naruh Yang namanya Lader Udah aku taruh Lader Jadi kalau misalkan Aku jatuh Itu gak bakalan mati Tapi kita coba dulu Itu hanya sebuah teori Apakah bisa Berhasil Oke Take 2 Semoga bisa Tadi terlalu kesini sih Aku sebenernya kurang yakin Tapi Coba deh Berhasil gak Bisa 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 Naruhado Oke Oke Jadi kayak gitu berhasil Nah sekarang Kita coba nih Aku kurang tau ya Ini kedalamannya 11 Tapi aku takutnya Tiba-tiba ada kayak Apa namanya Ada lava-lava gitu Ngeri-ngeri Sedep juga Masalahnya Sampai jumpa 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati